Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengapresiasi hambanya yang melakukan ibadah puasa. Baik itu ibadah puasa sunnah apalagi ibadah puasa di bulan Ramadhan yang nyata-nyata telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, Alhamdulillah puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Pertama gembira ketika ia berbuka puasa. Dan yang kedua dia gembira ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Demi Allah yang menguasai jiwaku. Aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak misri. Betapa mulia dan utamanya orang yang berpuasa dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut tentunya ada persyaratannya. Nah dan persyaratan itu harus kita penuhi. Kita bertanya apa syarat yang harus kita penuhi itu untuk mendapatkan kategori yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Syarat pertama adalah ikhlas. Ikhlas dimanapun adanya selalu menjadi pangkal utama. Yang kedua muttaba'ah yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Itibak bukan taklit. Kalau kita taklit kita mengikut tanpa ada rujukannya. Tetapi kita itibak mengikut ada dasarnya. Itu harus kita lakukan secara bersih dari unsur-unsur bid'ah tentunya. Dan kejahilan pula dalam beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahiminasyonatanirrojim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalat. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Dan kami menguji mereka siapakah diantara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah ayat ini menyebutkan siapakah diantara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Mupasir mengatakan siapakah diantara mereka yang amal perbuatannya paling ikhlas. Siapakah diantara mereka yang betul-betul hanya karena Allah. Sesuai dengan tuntutan yang dibelikan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Allah telah menjamin bahwa pahala orang yang berpuasa langsung Allah yang menetapkannya. Berapapun kadarnya hanya Allah sajalah yang mengetahui dari balasan puasa itu sendiri. Bahkan sampai pada nilai dan kenikmatan tertinggi untuk seorang hamba. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Berapa kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan pun hanya Allah yang tahu. Sehingga sampai ingin bertemu kepada Allah inda liqai rabbih. Berjumpa kepada Rabbnya yaitu kenikmatan yang kedua. Kenikmatan betul-betul yang dirasakan oleh hamba ketika dia dapat berjumpa dengan Tuhannya. Sebagaimana Allah firmankan. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbihah nazirah. Wajah orang-orang mu'min yaitu mereka yang ikhlas beriman dan beramal. Pada hari itu berseri-seri karena kepada Tuhannya mereka melihat. Pemirsa yang dirahmati Allah berpuasa di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan ini diwajibkan berpuasa kepada kalian. Selain berpuasa amal ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah SWT. Bahkan dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang merupakan penghapus dosa. Wallahu'alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.